Intro Assalamualaikum semuanya Daniel Kormir, DC, 41 tahun hingga saat ini masih dianggap sebagai salah satu mantan petarung terhebat di arena Mixed Martial Arts, MMA Pria asal Amerika itu bahkan sempat menempati posisi pertama ranking petarung terbaik, Pound for Pound, pada 2019 silang Ia menjadi petarung pertama yang mampu mempertahankan gelar juara UFC dalam dua kelas berbeda, yakni kelas berat dan kelas berat ringan DC adalah teman baik Habib Nurmagomedov, mereka sama-sama diasuh oleh pelatih Javier Mendes di Sasana A.K.A. San Jose, Amerika Serikat Lalu siapakah DC dan seperti apa sosoknya? DC merupakan mantan pegulat yang masuk ke dunia MMA pada tahun 2009 ketika umurnya sudah mencapai 30 tahun Ia pertama kali meraih kemenangan pada 25 September 2009 saat melawan Gary Fraser pada program Strikeforce Challenger 3 Dia masuk ke UFC pada tahun 2013 Selanjutnya DC meraih sabuk juara UFC ketika melawan John Jones untuk kategori kelas berat ringan pada UFC 214 yang digelar pada 3 Januari 2015 Meskipun kalah, DC akhirnya tetap mendapat gelar juara tersebut dari Komisi Atletik Negara Bagian California, CSAC Lantaran John Jones gagal dalam 2 kali tes narkoba Torehan bersejarah Iarai saat mengalahkan Stipe Miocic pada pertarungan UFC 226 Ia meraih gelar juara kelas berat, melengkapi gelar kelas berat ringan yang Iarai sebelumnya Trilogi pertarungannya melawan Stipe Miocic itu merupakan hal yang paling dikenang oleh penggemar UFC Pada pertarungan pertama, 7 Juli 2018, DC berhasil mengalahkan Miocic dengan KU di ronde pertama Selanjutnya saat duel revans dengan Miocic pada 17 Agustus 2019, giliran DC yang kalah TKU di ronde keempat Sekaligus kehilangan gelar juaranya Kemudian terjadi duel ketiga pada 15 Agustus 2020, DC kalah angka dari Miocic Ia kemudian memutuskan pensiun dari dunia MMA Satu hal yang paling diingat oleh fans UFC adalah ketika DC melawan John Jones Ia kalah TKU di ronde ketiga Saat diwawancarai oleh Joe Rogan setelah pertandingan selesai, DC kemudian menangis Sontak jagat MMA pun heboh, DC pun menjadi olok-olok di media sosial Namun bukannya tersinggung, DC malah menjawab olok-olok itu dengan kalum di akun Twitter miliknya Orang-orang yang memasang fotoku sedang menangis, tidak menyadari bahwa aku memang telah menangis sejak masih kecil Ini satu foto lagi untuk kalian Aku menangis di podium penghargaan tingkat nasional junior setelah kalah di final Apalagi yang bisa aku katakan, aku benci kalah